Bismillahirrahmanirrahim Qaulal Musannif Rahimullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fidjarain Amin Yang kelima yaitu adalah At-Taklim yakni memberi pelajaran yang pertama membaca Al-Quran dan yang kedua menulis huruf Al-Huruf Al-Quran ketiga memberi pelajaran doa-doa dan memberi pelajaran ilmu parduain seperti Tauhid, Fikih, dan Tosawuf dan ilmu pardu kipayah seperti ilmu syarab, nahu, balauah, mantik dan lainnya daripada ilmu usul atau seperti memperdalam ilmu Tauhid, Fikih, dan Tosawuf nah jadi diantara tugas kewajiban kedua orang tua adalah At-Taklim Taklim itu artinya memberikan ilmu memberikan pelajaran yang dasarnya yang pertama dulu melajari anak cucu membaca Al-Quran nah itu harus Tauh nah jadi yang pertama melajari anak-anak kita bisa membaca Al-Quran jangan sampai anak cucu kita buta huruf lawan Al-Quran Tauhid, jadi belajar Alif Batah belajar Ikro kikah wayah ini bahali A'alipan Alif di atas A alif bawah I alif depan U A, I, U wah ini kanan-kanan langsung A, I, U aja laginya lagi dahulu belajar A'alipan wah ini Ikro iyalah yang penting ini belajar Al-Qur Al-Quran jangan sampai anak cucu kita buta huruf lawan Al-Qur Al-Quran itu kenal buliknya ke kita juga mati kuitannya mati kainya anaknya gak bisa membaca Al-Quran cucunya gak bisa membaca Al-Quran nah painya orang pada-padanya yasirnya HP aja di tangan mengamira orang pada-padanya nyembah yang akan keluarga ini berdiri tuh 3 masih gitu 3 pulang HP aja di tangan juga ada yang sama laki tuh itu kuitan itu kaitan kenapa kenapa keadaan nyebayangkan gak dibisa nah jadi 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 buliknya itu ke kita juga jadi punya bisa membaca Al-Quran nah inilah harapan kita ini ada mengirimi kita membaca yasir ya kan membaca tahlil istighfar nah jadi siapa yang beramal salih hakikatnya untuk diri seorang nah diantara diri seorang adalah anak cucu seorang guru sibuk guru guru ano hauran ano kadesawatan ano cariakan gurunya cariakan gurunya nge masuk akan ini ke sekolahan ke pesantrin nah disitu nang belajar ini akan Al-Quran Al-Quran itu penting tuh penting ikra' bismi rabbikalladhi khalaqal insanamin alaq ikra' warabbukal akram alladhi allama bilqalam nah jadi itu harus itu jadi ada cerita orang itu ahli maksiyar ketika ini ahli maksiyar meninggal mati ketika ini mati itu rupanya tinggal bini betianan nge bininya hamil kemudian berjalan masa nge lahir anaknya ganal anaknya sekolah anaknya belajar anaknya di pesantrin di sekolahan di madrasah nge jadi jadi waktu itu si bapaknya yang meninggal ini karena ahli maksiyar itu dapat siksa kubur nge dapat siksa kubur entah itu kada sembahyang entah itu kada puasa entah entah apa nang digawi maksiyar nah ternyata siks abahnya itu diangkat siksanya Allah Allah kada lagi menyiksa jadi ujar nangkuitan kisah di dalam kitabnya nge mengapa jadi ulun ini kada lagi disiksa mengapa lagi ulun ini dijadikan Tuhan kubur urun raudah min riadil jannah kebun daripada kebun surga asalnya kufrah min kufarin miran nge satu lubang daripada lubang api neraka mengapa jadi belain oh sekalinya alhamdulillah berkat anaknya belajar al-quran anaknya itu belajar al-quran hanya bismillah ya pelajaran pertama nge bismillahirrahmanirrahim diamalahkannya bismillah anak makan bismillah memuruk baju bismillah ya kah maandak sesuatu bismillah mengangkat sesuatu bismillah bismikallahumma ahya wa bismika amut ya dengan nama engkau ya Allah ulun bangun dengan nama pian juga ulun mati di dalam kitab sarah hadis sunat bagi bidan bidan beranak siapa jadi bidan mengangkat kekanakan itu pemulaan baca bismillah ini orang hanyar hidup nih hanyar keluar sunat kabilah bahasa Arab ini bidan dan sunat juga siapa disini penabukan orang mati tukang tabuk orang mati jadi menyurung mayat itu ke bawah sunat maandak ke lahat ke tanah mayat itu baca bis bismillah sebagaimana doa handak buring bismillah 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 ma'ah ya wa bismillah amut dengan nama Allah aku hidup dengan nama Allah aku mati bidan ma'angkat penabuk kubur ma'andak mengangkat itu bahasa Arab nya rapun kalau ma'andak bahasa Arab nya wadu'un nah itu kawa kita kias setiap sesuatu yang kita ambil kita angkat baca bismillah setiap sesuatu yang kita andak baca bismillah rupanya ini ma'amalakan 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 apa aja diambil bismillah apa aja diandaknya membaca bismillah membuka lawang bismillah nutup lawang bismillah punya apa aja bismillah dengan menyebut nama Allah maha pengasih maha penyayang jadi ujar tuhan aku supan menyiksa mengkuitannya anaknya membaca bismillah rahman rahim menyebut ngarangku memuji aku aku ini pengasih aku ini penyayang kok masa kuitannya dicatok jadi sekali lagi pendidikan kita kepada anak kita di samping itu kewajipan kita itu ternyata buliknya ke kita juga mudahan kawa mendidik anak mudahan kawa memberi pelajaran ilmu lawan anak nangyata dulu Al-Qur Al-Quran ada yang ular senang ceramah Ustaz Adi Hidayat enggak Ustaz Adi Hidayat sekalipun Sidin Muhammadiyah Muhammadiyah enggak cuma Sidin bagus enggak bagus Sidin apa ujar Ustaz Adi Hidayat ujar Sidin anuji Sidin usahakan paling kurang kenapa diusahakan patihah barang kita melajari anak sini duduk duduk baca patihah sekalipun ini di sekolahan belajar juga ini dita ayo baca patihah nah jadi punya kawa patihah barang kita melajari seandainya kadang kadang alib betah dilajari kita serahkan lawan guru sudah yang penting kita bayar SPP aja di sekolahan tugas kuitan karena ada gurunya yang melajari patihah barang supaya apa yuk ini sembahyang sehari semalaman lima waktu 17 rakaat 17 kali patihah mudahan pahala patihah mengalir lawan kita yang melajari nah bujur juga jangan sampai BCNI nya itu orang lain yang pahala anak kita kita memang ada pahala cuma pahala sabab tadi pahala maungkusi kita kepengen kita tuh mendidik anak juga punya disesawat ini ini diantaranya 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 pentingnya mencari bini yang ilmu agama punduk karena ulun ini terkadang sepersibuk juga kayak hampian juga barangkali itu karena saruan mengajar pagi mengajar dari jam 7 sampai jam 8 ulun mengajar karena jam 9 masuk lagi mengajar putri tadi putra dari jam 8 sampai setengah 12 kurang lebih mengajar karena tang hari itu bisa saruan orang betasmiah orang acara apa yasinan macam-macam habis asar mengajar lagi habis maghrib ada majelis maghrib isa imbah isa saruan bisa jadi terkadang sepersibuk keluar jadi sampai-sampai bini ulun komplain juga pian ulun di sini bercerama di rumah ulun di rumah sama aja sama juga pian 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 ini orang jadi dilajari anak ada dilajari sama itu kalimatnya nah pian orang dilajari anak ada dilajari jadi ujar ulun orang jadi dilajari orang bayar SPP anak anak kita kade itu ala biu itu supaya jangan kalah jalan bini pandir nah jadi jawaban ulun sama ini itu mengapa mengambil bini hampian hampian kan sekolah pesantren hampian kan sekolah agama punya ulun keluar hampian malajari mengaji itu bini ulun bini ulun cubaan bini bungul cubaan 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 kade ini wujuran ini yang maras tuh abahnya sibuk mamahnya sibuk punya sibuk berdua pian wajib mencari akan guru guru berdusa pian kadang mencari akan guru berdusa karena melajari anak itu hukumnya wajib yalah melajari ilmu melajari agama itu hukumnya wajib jadi jangan sampai anak kita buta huruf tidak bisa membaca tidak bisa menulis apalagi itu alkor al-qur'an al-qur'an jadi belajar baca qur'an belajar nuris al-qur'an itu harus ulun melihat di dalam kitab hadis jadi di dalam kitab hadis itu masya'allah tabarakallah itu saking saking nabi muhammad memuliakan akra akra itu artinya aksaru kiraatan aksaru hibzan lil qur'an atau ahsanu kiraatan orang yang bagus bacaan qur'annya orang yang banyak hapalan qur'annya itu namanya akra namanya jadi akra itu orang yang paling membaca cuma tafsirnya dua satu ahsanu kiraatan orang yang bagus bacaan sekalipun ini ada hapal qur'an tejwidnya bagus yang kedua ada ulama ma'arti'i akra'u itu artinya aksaru hibzan orang yang banyak hapalan qur'an apa yang yang nabi kita muhammad yang memuliakan luar biasa ketika perang uhur perang uhur itu kan 70 sahabat itu kurang lebih kurang lebih 70 sahabat mati mati syahid mati syahid itu nabi kita luar biasa ujar nabi muhammad kubur orang yang paling banyak menghapal qur'an orang yang ahli qur'an sahabat yang paling banyak kubur itu yang paling depan jadi yang yang dikubur di paling depan itu orang yang hafiz-hapiz qur'an orang yang banyak bacaan yang bagus qur'annya jadi kubur di depan yang lain taruh ke belakang ini nabi muhammad mentakdimkan akro fidabni masalah mengubur oleh kan itu ada istilah menhafilo takad dama siapa yang hafal qur'an itu takad dama orang itu pasti dimuliakan pasti maju pasti terkedepan ke denang yang maha aja ke depan sepengsor jadi jadi luar biasa nabi kita bahkan kita melihat lagi di dalam sejarah zaman nabi kita muhammad ada namanya orang anum seorang pemuda bahkan ini itu budak namanya salim salim itu maula abi huzaifah jadi salim itu budaknya abi huzaifah cuma wakana aksara hibdon lil quran ini banyak hafalan qur'annya banyak anum cuma ini bagus qur'annya itu disuruh sahabat jadi imam sahabat pun ahlaknya kayak nabi muhammad padahal jarwafil jamaah di dalam jamaah itu ada umar bin khattav di jamaah itu ada abu salamah ada sahabat tuha ternyata di dalam kitab hadis itu yang disuruh tampil jadi imam itu siapa salim budaknya abihu zaifah mengapa ini hafiz quran ini bacaannya bagus ini hafalan qurannya banyak kita berdoa mudahan anak cucu ada enam hafal quran amin ya Allah kadang mau kadang di sekolah kan kadang mau kadang di sekolah kan cucu yang mana anak yang mana bagus bagi-bagi kadang sebertaan di umum harus ada di agama kalau di agama itu sebertaan seharusnya wajib di agama cuma istilahnya membidangi kalau didikan agama itu lah buddha karena yang fikir tasawab tawhid itu perdoain siapa aja dokter tentara polisi ya kan orang kampung orang bisa berpangkat ada berpangkat itu ilmu yang fikir tasawab tawhid itu itu hubungan kita dengan Allah itu kewajiban kita perdoain kita cuma ada harus ada yang membidangi disini nah langkar telah sama itu jadi orang-orang bahar itu Nabi Muhammad metakdimkan sahabat pun metakdimkan orang yang Al-Quran nyata dulu Al-Quran imami Quran itu adalah imam imamku berarti kan Quran itu imam imam itu andaknya di mana di muka jadi menhandak anak itu beruntung dunia akhirat maka lahjari anak kita membaca Al-Quran dan menulis Quran jangan sampai buta huruf kemudian pulang memberi pelajaran doa doa nah karena kalau di sekolah itu ada namanya adiyah zikir-zikir dan doa-doa itu harus doa anak makan itu penduluan apa Allahumma bariklana pima razaq tanah wakina aja benar doa imbah makan doa masuk wese doa keluar wese doa imbah beudu ya kah doa memurok pakaian doa keluar rumah doa ketika hujan doa 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 itu harus beri pelajaran doa supaya anak kita termasuk orang zikrullah orang 6-7 badu badua dulu ada cerita guru cuma ceritalah ulun kadatahun dimana di dalam kitab cuma ada dulu cerita dari mulut guru ke guru jadi ada orang tua mendidik anaknya mendidik anaknya itu punya minta duit minta duit itu jangan kekuitan minta duit itu ke Tuhan jadi disuruh kuitannya sembahyang suruh sembahyang ketika sembahyang di dalam sujud di dalam hati ya Allah ulun minta duit ya Allah ulun belanja lu nuker pentol ya Allah umpama contoh orang berhari itu kisahnya rumahnya tinggi tinggi lah nah kayak rumah banjar juga nyaman menutuk menutuk gelapung nutuk beres jadi gelapung jadi tinggi rumah panggung rumah banjar jadi ada keujanan rupanya kuitan ini ketika anak minta duit jadi ketika minta duit itu kuitannya mengandak duit di salah lantai rupanya lantai orang berhari itu kayak kita jadi anda duit umpama berapa umpama anak duit 300 400 cinta kalau ulun menamui wadai itu sebutingnya 100 pian bisa rupiah apa pian ulun jadi tahu itu berhari sebelum sakulah berhari bisa menjajah wadai abah mama di Mekah hampir tiga kali bahaji abah mama itu di Mekah jadi umpah paninian jadi menhandak sakulah menjajah wadai minta punya 10 buting 1000 diberi orang 100 rupiah jadi senyiru wadai itu 50 60 membawa berat kepala itu pahis misang goreng wadai goblok wadai goblok wadai goblok gogodoh yang bulet bumpal goblok kenapa jadi goblok bulet ngintus 0 jadi wadai goblok siapa mengarani wadai goblok bulet 0 jadi punya 50 habis dibawa ke huluk ke hilir orang kampung kan orang berumah orang berumah kan pasti mencari wadai habis wadai pulih 500 rupiah bawa ke sakulang ini ditabung itu witan dada mama dada abah dada di mekah munyak ada munyak ada menjajah wadai cari kelimbu 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 itik jangan parah lo nampu kan nah kelimbu kulihi 10 100 rupiah bejual itu 40 biji 400 lagi kenakan jadi berilah pendidikan jadi waktu itu rupanya sembahyang andak duit duit itu andak jadi punya tonton salam salam waalaikum waalaikum badua ya Allah minta duit ya Allah belanja buka sajadah ada duit nyata ada kuitan maandaki nah rintai cuma rupanya sudah berjalan masa entah berapa tahun berapa tahun sekalinya kuitan ini kade ingat maandaki duit kade ingat maandaki duit kelumpanan maandaki duit entah apakah padahal jamnya sudah jam ini meminta itu kelumpanan kuitannya sembah yang i-nya imba sembah yang berdoa i-nya dibukanya ada duit sama itu tuh lah jadi ada kisah guru sama itu kisah guru sama itu ada jadi berkat mendidik anak berdoa berdoa doa makan doa hendak burin perlu itu tuh perlu banget perlu benar berhari ulun bisa menukar apa majalah nabawi berhari majalah nabawi itu dapat hadiah sticker sticker yang yang dikuyak mereka nah doa cermin berarti diandak diceramin doa hendak makan doa hendak buring berarti hendak dihiga kelambu dihiga ranjam gitu makan doa bagus itu jadi kita kita nih kadetabaca dengarkan ulan mengapa kita kadetabaca zikir mengapa kita kadetabaca doa ketika turun hujan ketika mendengar petir jawabannya apa nah kadehapal jawabannya sebut tinggi kadehapal bujar kalau nah kadehapal nanghapal kadehapal 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 cuma ada juga yang lucu lah masalah doa doanya ulun bisa membaca manakib di rumah orang ketika anak membaca manakib belum membaca lagi datang ulun sekalinya ulun arinya dingin handak bakamih jadi guru ini kan harus banyak minum benyu putih supaya ginjal bagus cuma bulang kamihan arinya dingin ampun rumah apa guru bisa ke kamar jangan kepadu dipadu banyak piring bebinian bakawat masuk ulun ke kamar ke 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 kamar mandi sekalinya pian ganal tulisan di higa ranjang kenapa tulisan dua tulisannya Allahumma janibna saytan ulun hayal tetawa ulun ngira bismikallahum ahya wa amut sekalinya Allahumma janibna saytan itu dua berkumpul itu sambil diwesi sambil koreh ingat kan cuman bagus 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 tulisan itu bisa terbaca dan memberi pelajaran ilmu perdoain seperti tauhid tiki tasollub 63 ini wajib tauhid tauhid itu akidah akidah kita mudahan akidah anak cucu kita mudahan dijagakan mudahan jangan keluar daripada ahli sunnah jamaah orang yang keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah itu disebut namanya subah subahat namanya subahat atau disebut namanya bid'ah jadi sebenarnya kalimat bid'ah itu ulul lihat di dalam kitab pakul jawab susunan Ahmad Zaini Dahlan sidian habib sidian syarif itu 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 sebenarnya bid'ah itu lelawanan daripada sunnah ahli sunnah wal jamaah maka orang yang keluar mankhala pak ahla sunnah itu pahuwa bid'ah pahuwa ahlul bid'ah orang itu bid'ah jadi punya orang keluar dari ahli sunnah namanya bid'ah ahlul bid'ah ahlul bid'ah jadi mudah selamat anak cucu kita amin ya kah hati-hati 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 nam aliran jangan sampai mau umpati aliran nam membenci ahlul baik ya kah bebuhan wahabi bebuhan khawarin mudahan selamat anak cucu hati-hati hati-hati pulang ada aliran namahina akan abu bakar umar syiah namanya rawafid namanya mudahan anak cucu kita ahli sunnah wali jamaah mencintai keluarga nabi muhammad ahlul bayat mencintai seluruh sahabat nabi muhammad mudahan surga beri jaga akidah jaga akidah kita jaga akidah kita takut tan nya belajar belajarnya cuma belajarnya siapa gurunya nah itu yang diperhatikan pulang nah itu jaga satu tauhid akidah yang kedua fikih fikih itu syariat jadi ada akidah ada syariat 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 itu memandir ibadah dengan memandir muamalah memandir hubungan kita dengan Allah kayak pacar sembahyang rukuk sujud e3 kadamau 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 belajar nah belajar fikih belajar syariat supaya supaya sembahyang kita sah puasa kita sah umrah haji kita itu fikih belajar muamalah pinjam jual beli siwa gadah belajar ilmunya kadamau kadamau belajar muamalah nah yang ketiga padu'ain belajar tasawuf 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 itu apa guru adab ahlak bahkan ujar ulama tasawuf al-adabukulluh tasawuf itu isinya ahlak full ahlak ahlak itu dua ada ahlak mazmumah ada ahlak mahmudah ada ahlak yang ada bagus ada ahlak yang bagus ada antagonis ada pratagonis ada kisah pir'aun ada kisah nabimu musa apa itu tahliyah watahliyah pemalar buang penyarikan buang ya kah pakai pemurah pakai kasih sayang itu namanya ahlak wajib 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 ulun melihat di dalam kitab ehya just satu jod imam gazali belajar ilmu ehsan ilmu tasawuf ilmu ahlak itu empat satu yang pertama ma'ripatu ma'aniha mengenal mengenal makna makna ahlak ma'wariyah ma'huwa ujub ma'huwa sum'ah ma'huwa apa itu pemalar apa itu sombong apa itu ujub apa itu pemurah apa itu tawadu apa itu 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 belajar artinya satu ma'ripatu ma'aniha yang kedua yang kedua ma'ripatu alamatiha mengenal alamat alamat mengenal tanda tanda apa tanda tanda ria apa tanda tanda sombong apa tanda tanda supaya kita tahu kita jangan munyek batuk hanya kita mencari ubat sakit kepala kita cari ubat bagus untuk kesehatan jasmani cuma harus juga tahu tentang kesehatan ruhani jangan lihat tiring kita ria jangan lihat tiring kita sombong jangan lihat tiring kita penyerikan jangan lihat tiring jangan jangan bahkan ujad imam gazali memaham hadis nabi kita muhammad apagarang memaham hadis nabi muhammad islam itu awalnya datang garib garib itu asing di kalangan orang abu jehal itu asing ya kan karena fatrahnya luar biasa dari nabi 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 ismail sampai ke nabi muhammad kadini dia pengen jadi nabi jadi islam itu datang asing nah selagi akan datang islam itu asing apa asing disini oh ternyata ilmu ahlak ilmu ahlak kalau masalah ilmu lain masyaallah ada nang asingnya jadi nang indah rasa itu ada karakter kita kehilangan budi pekerti betul itu dikehandaki nang garib yang kedua wujud imam gazali ada orang itu selangkah lagi surga selangkah lagi surga sekalinya tak cabur kan naraka ya kah nah itu itu maksiat apa itu itu wujud imam gazali maksiat nang didadang karena selangkah itu bukan maksiat zahir itu pasti maksiat batin karena maksiat batin itu satu mat bener nang nang geritik hati nang nang ikhtirat kufur itu itu maksiat batin dia imam gazali nah jadi mengenal alamatnya kemudian yang ketiga mak ripatu asbab mengenal sebab-sebab itu ahlak apa penyebab ria apa asbab ujub sum'ah penyarikan satu dua tiga itu belajar yang terakhir yang keempat mak ripatu dawaiha mengenal apa ubatnya atibal kulub tabibul kalbi tibbul kulub apa ubat ria apa ujub ubat sombong apa supaya kita jangan penyarikan itu belajar ilmunya belajar ilmunya mengenal artinya mengenal tandanya mengenal sebabnya apa ubatnya ya kah apa itu asam lambung mahua asam lambung apa itu mah apa tanda-tanda mah ya kah kemudian apa penyebab orang itu jadi karena penyakit mah mahir apa bahasa dokternya apa get get punya asam lambung lah nah apa ubat asam lambung apa itu ria apa tanda-tanda ria mengapa orang itu jadi timbul ria apa ubat ria apa itu asam lambung apa tanda-tanda asam lambung oleh karena itu dokter terjen punya detang pasti betakon apa keluhan pasti betakon keluhan anu pa ay uluni guring saurangan mau nyebangun berdua nah itu lain anak kawin anak kawin anak kawin itu kak kawitan ada ke dokter jadi ada tuh gejala gelu teluhan itu barangkali dokter itu mendiagnosa mencari alamat alamat oh ikami anu kita nih menyangka jantung kita nih menyangka jantung rasa mencocok-cocok di dada kiri ini nah mencocok-cocok bawa ke rumah sakit diperiksa jantung pian bagus pian asam lambung rupanya orang asam lambung itu mirip lawan disini rasa mencocok-cocok batin jantung bagus cuma grita deh git-git emah-mah orang kampung menyambat bibis tahu jokah di bibis bibis asam lambung emah nah itu bahasanya sama itu nah apa ubatnya apa ubatnya ubat itu biasanya lawanan asbab punya tahu di asbab asal timbul nah lawanan asbab itu ubat ikan jadi mengulah asam lambung makan kadat teratur ya kah pendukan ya eh keasikan mengaji kisahnya jadi lalu makanan hati aja kadang ingat makanan parut berarti ubat supaya ampih asam lambung apa makan teratur yang kedua yang kedua penyebab asam lambung yang kedua penyebabnya habis makan gurih habis makan tuh nah ketujuh gurih orang tuh bisa asam lambung orang bawa berjalan ilmu kuda ilmu kuda habis makan tuh buka itu vitaminnya takat apih kok itu kayak kuda juga nah ini gurih itu penyebabnya berarti supaya jangan asam lambung lagi berarti pahamannya imbang makan jangan gurih apa nyaman makan gurih yang ketiga penyebab asam lambung ini penyebab-penyebab itu jangan digawi himayah abdaludawa itu himayah bapak mantang ya orang berhari paling abdal ubat adalah bepemantang kita nih lain pemantang asam urat dimakan cuma ubat asam urat dimakan sebenarnya yang paling harap ubat asam urat itu jangan dimakan yang penting nah cuma liur bang liur ada yang berucap arah aja asam urat penyakit datang di nyaman nyaman kalau makan dan ilmu padu kipayah seperti ilmu sarap nahu balagah mantik dan lainnya masuk pesantren dan ilmu usul seperti memperdalam tauhid berkata imam alawi bin muhammad bin tahir alhaddad kebanyakan salah pusulih dahulu menghususkan belajar anak mereka sampai umur 20 tahun kemudian menyuruh akan mereka mengajar sampai umur 40 tahun kemudian meninggalkan tadris maksudnya itu secara pol artinya secara full dan menghadap akan amal salih dan ibadah pada sisa umur mereka sama ini di kitab min hajus sawi karangan habib jen bin semid mun kada salah umur itu kayak sampai yang maghrib maghrib berapa rakaat 3 rakaat punya 60 bagi 3 60 umur 60 galib bagi 3 20 1 sampai 20 sepesial akan anak kita menuntut ilmu ampun maaf ampun maaf ada dua yang maulah hati ini miris satu kakak akan halus mengamin 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 pertanyaan satu mana bapaknya seharusnya ini sakulah bukan mencari duit satu yang kedua yang kedua orang tua bener nah kelitikan si dien santrok sambil berjual kerupok pertanyaan satu pertanyaan satu mana anaknya anaknya mana anaknya anaknya mana anaknya mudah paham pandir ulang ini bukan menghina bukan mawada kita sekarang banyak kehilangan kewajipan kita kepada kuitan atau kewajipan lawan anak mudah mudah anak kita bakti ke kita mudah orang tua mendidik anaknya jadi umur satu sampai umur dua puluh itu itu spesial janya belajar ulun kada sependapat punya anak disuruh bulik gara-gara mengatang guru minta izin disuruh kuitan mengatang berapa hari tiga bulan guru tiga bulan maka mengajar sekalipun sambil belajar karena umur enam empat puluh ke atas dominan akan banyak akan galip akan menghadap Allah sekalipun masih belajar dengan mengajar nah kemudian Al-Himayah yang ke-6 ingin situ mudah sihat, panjang umur murah rejeki, umroh haji anak cucu kita salih-salihah yang paling penting mudahan mati kita khusnul Fatimah karamiya Rabbi bil-Mustafa sidana wazirlana ma'amadah subhanallah rambiq rambi izzati amayasikun wasalamun alal mursalim walhamdulillahi rabbil alamin mudahan beuntung dunia akhirat amin